assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube onward nori trianto pada kesempatan ini saya ingin membagikan video cara mendownload e-book dari Google Books dan mengutipnya langsung ke Microsoft Word seperti yang tampil di layar komputer kalian silakan terlebih dahulu buka website Google Books ya di pencarian kemudian klik googlebooks.co.id ini adalah tampilan awal pencarian Google Books dan nanti kita akan mencari teori atau konsep mengenai sub-bub dari konsep pembelajaran matematika sebelumnya kita hilangkan terlebih dahulu do not show di checklist di klik agar tidak ada level Oke kalau sudah otomatis kursor ke sebelah kiri selanjutnya kita balik lagi ke Google Books ketikan kolom pencarian sesuai dengan sub judul yang tadi misal saya tulis teori belajar dan pembelajaran kemudian tekan enter inilah hasil dari pencarian Google Books disini ini banyak sekali hasil-hasilnya jadi yang muncul disini adalah semuanya e-book-e-book jadi kalian silahkan tinggal pilih e-book mana yang sesuai untuk kutipan dan ini adalah software Google Books nya Hai silahkan cek deskripsi untuk mendownload link software Google Books saya pilih yang ini saja dulu contoh kita klik kemudian kalau sudah tampil ini adalah covernya ya kita kebawah adalah nanti ada hasil isi-isinya dan lain sebagainya langsung saja kita download klik URL address bar yang di atas di copy kemudian dipaste di kolom Google Books ini biarkan apa adanya dan untuk kolom paling bawah silahkan pilih dimana penyimpanan hasil e-book download kalau sudah klik tombol start Oke tunggu beberapa saat ini memakan waktu yang cukup lama sesuai dengan kondisi internet masing-masing kita back lagi sambil menunggu ini selesai loading download ya kita bisa mendownload file e-book yang lainnya ya jadi satu software ini kalian bisa membuka sebanyak apapun sekuat komputer masing-masing Oke coba saya download yang kedua yaitu masih tentang yang sama tentang teori dan pembelajaran teori belajar dan pembelajaran oke saya pilih yang ini saya klik kemudian langsung saja saya copy URL yang di atas kalau sudah kita paste di software Google Books nya langsung klik tombol start nah disini sudah ada dua file e-book yang sedang saya download kita tinggal menunggunya saja hingga proses download ini selesai cirinya nanti akan warna hijau ini akan selesai kemudian dia akan mengulanginya lagi dari awal lagi jadi dua kali finishnya ya yang hijau ini nah seperti ini tadi sudah finish satu kemudian dia sekarang yang kedua kalinya kalau sudah kedua kalinya sudah hijau maka sudah selesai file berhasil di download silakan dipraktekkan nah akan nanti akan tampil seperti ini klik saja oke nah ini juga sama klik saja oke silakan menuju folder tempat hasil download e-book tadi oke langsung saja dibuka file pdf nya nah ini adalah hasil yang tadi nah silakan kalian baca-baca dan perlu diingat ini full book tetapi ada halaman yang di hidden silakan kalian cari di halaman yang adat konsep teorinya misal saya akan copy ini paragraf yang ini nah oke kita cek dulu apakah ini bisa di copy atau tidak ya dengan cara yang ada tools yang ada di nitro pdf kita klik yang teks ini select kemudian kita wow ternyata tidak bisa ya itu adalah gambar sehingga kita tidak bisa mengetiknya setiap tidak bisa mengcopy nya alternatifnya kita jadikan gambar dulu kita crop baik daerah yang ingin kita jadikan gambar kemudian kita simpan kemudian kita beri nama misal adalah Hai foto satu atau yang lainnya silahkan kalian ketik jadi alternatifnya kita akan mengubah dari file gambar ke teks sudah disimpan kemudian beralih ke browser lagi kemudian buka new tab dan ketikan alamat website online ocr.net tunggu hingga tampil websitenya sambil menunggu kita buka ebook yang kedua kita cari lagi halaman atau paragraf yang ingin kita kutip di ebook yang kedua nah kita lihat covernya terlebih dahulu nah ini covernya ini halaman isinya oke ini sudah ada teksnya nanti jangan heran ada halaman yang tidak ada teksnya karena itu sudah ketentuan dari publisher atau penulis oke saya cari saya akan mengkopi paragraf ini atau coba kita lain-lainnya kita cek terlebih dahulu paragrafnya nah silahkan kalian baca pilih paragraf yang cocok untuk dikutip misal oke yang mana ya oke misal yang ini deh saya akan mengkopi yang ini paragraf yang ini seperti tadi kita men screenshot ini kalau di copy langsung tidak bisa caranya kita screenshot klik tombol print screen kemudian select area yang ingin kita jadikan gambar oke seperti ini cukup kemudian kita simpan dengan nama yang lain oke sudah berhasil disimpan balik lagi ke browser oke ini adalah tampilan dari website online ocr.net silahkan scroll ke bawah ini tergantung koneksi masing-masing ya silahkan dipraktikan scroll ke bawah kemudian cari tombol select file di klik kemudian dipilih file yang tadi sudah berhasil di crop silahkan dipilih dan di upload ke sini file yang tadi berhasil di crop langsung saja ketik aja di pencarian kalau masih inget nama filenya kemudian open tunggu sampai proses selesai nah kemudian klik saja tombol convert oke tunggu beberapa saat hingga gambar tadi akan berubah menjadi teks ya sudah jadi ini yang di kolom bawah ini adalah hasil dari teks yang ada di gambar tadi kita ctrl all saja ctrl A kemudian pindah ke would nah cara pastenya adalah klik kanan pilih icon A selesai ini adalah cara merubah dari gambar ke teks jadi kita tidak usah repot-repot untuk mengetiknya oke ini sudah ada kita rapikan dulu kita hanya mencari satu kalimat atau beberapa kalimat selanjutnya kita upload file yang kedua langsung saja klik select file kemudian tunggu beberapa saat dan silahkan upload file screenshot yang kedua tadi kemudian tunggu beberapa saat hingga loading selesai kalau sudah klik tombol convert nah ini tergantung koneksi masing-masing silahkan klik tombol convert tunggu beberapa saat hingga kolom ke bawah selesai oke ini sudah ada teksnya kita tinggal ctrl all kemudian pindahkan lagi ke microsoft would jangan lupa klik kanan pilih icon A oke kemudian kita rapikan dulu kita hapus kata yang tidak digunakan oke ini juga kita akan rapikan terlebih dahulu sedikit sebelum kita mengutipnya oke kalau sudah ini kita ada ini kita ada punya dua paragraf yang akan kita kutip oke yang pertama ini hamalik juga menegaskan nah kita bisa menambahkan atau mengganti kalimat sambungnya atau kalimat pembukanya misal definisi belajar menurut hamalik yang berhasil dikutip oleh silahkan tadi siapa namanya dari ebook yang tadi kita kutip ini oke ini saya copy seperti ini belakangnya kita rubah tidak usah tidak usah dirubah belakangnya kita kita bedakan cara pengutipan paragraf yang pertama dengan paragraf yang kedua kembali lagi ke browser kemudian buka website google schooler di pencarian kemudian tunggu beberapa saat pilih halaman yang teratas oke klik google schooler.com nah di kolom ini kalian ketik paste judul dari ebook tadi misal saya ini ebook yang ini atas nama penulisnya adalah ke cover dicek di covernya teori belajar dan pembelajaran pengarangnya adalah Ahmad Susanto kita ketik di google schooler teori belajar dan pembelajaran Ahmad Susanto tekan enter dan sudah ada dua hasilnya benar ya pilih nah ini sudah ada di google books klik saja icon ini nah ini adalah daftar pustaka nya nah daftar pustaka ini yang akan kita masukkan ke microsoft wood tetapi dengan cara otomatis tidak dengan cara copy paste nah di referensi silahkan klik menu new journal article pilih book kemudian author kalian isi dengan namanya nama ebook tadi pengarangnya kemudian titel kita bisa copy saja titelnya di copy kemudian paste di kolom titel oke disini di paste kemudian tahun city publisher isi semuanya sesuai dengan data yang ada ini saya cek datanya dari google schooler ada cara yang lain yaitu langsung dari file ebook nya layaknya seperti buku asli itu sudah kita bisa buat daftar pustaka nya oke ini city nya kita cek ke file nya asli oke ternyata didapatkan divisi penerbitan kencana kemudian kemudian kotanya adalah Jakarta kita ketik disini Jakarta kemudian klik tombol ok atau kita bisa rubah dulu language nya jadi bahasa Indonesia klik ok nah sudah tampil klik close dulu oke nah disini yang x ini paragraf yang kedua cara kutipnya adalah ke menu reference ya kemudian klik disini ada IEE kita ganti jadi apa dulu kalau sudah jadi apa klik insert citation nah disini sudah ada Susanto Ahmad di klik nah nanti akan muncul body note karena Susanto sudah ada di belakang di depan maka Susanto ini kita hapus klik edit citation nah checklist author dan title kemudian kolom page nya kita isi dengan halaman yang ada di ebook Susanto yang tadi kita kutip paragraf nya itu ada di halaman berapa harus diingat-ingat tadi kita mengutip di halaman ke ke keempat berarti ya yang ini oke kemudian kita ketik empat di kolom page kemudian klik ok perhatikan apa yang terjadi ya seperti ini karena namanya sudah ada di depan maka di dalam kurung tidak usah diberi nama oke nah sekarang kita coba yang kedua ini dari bukunya siapa ini ini kita balik lagi ke cover kita cek namanya dulu nama dan judul buku namanya sutia judul bukunya teori belajar dan pembelajaran kita cek terlebih dahulu di google schooler adakah nah disini ternyata menunjukkan hasil yang banyak banget ya ini banyak banget kita tidak tahu yang mana kita manual saja dari file ebook nya ke lembar kedua atau ke lembar ketiga nah ini ya kita ngambil data dari sini untuk membuat daftar pustaka menu nya manage resource kemudian klik new kemudian author nya kita ketik dulu sutia titel nya teori belajar dan pembelajaran tadi tahun nya berapa kita cek lagi tahun terbit tahun terbit kita cek di bukunya oke sudah ada ini adalah penerbit nya nizamiya learning center kita ketik dulu kemudian kotaknya tahun nya dan tahun nya tahun nya tahun nya kotanya adalah Sidoarjo oke kalau sudah terisi semua silahkan klik tombol ok kemudian cek disini sudah ada ya sudah ada 2 oke oke sebentar kita edit terlebih dahulu ini judul nya setiap kata huruf besar saya edit dulu sedikit oke oke nah klik saja yes kalau kita sudah mengedit nya kemudian klik close kita akan coba mengutip yang kedua dari buku sutia insert citation nah cari sutia selesai seperti ini kita tambahkan halaman edit citation kemudian halaman 4 sama author year title oke sebentar kita hanya memunculkan klik ok nah kita hanya memunculkan nama tahun dan halaman saja tadi yang di checklist hanya title saja oke selesai sampai sini cara mengutipnya kita tinggal merapikan saja klik paragraf di caption kemudian halaman kedua paragraf kedua pun sama oke nah ini agak agak dempet ini harusnya agak renggang ini kita bisa mengedit nya di page layout after nya kita ganti menjadi 8pt oke oke sudah seperti rapi nah ini rata kirinya dengan k huruf k kalau kita ingin berubahnya dengan diratakan dengan angka 2 klik saja modify kemudian di kolom paling bawah format format pilih paragraf kemudian before text nya dirubah jadi angka 0 ok kemudian ok nah sudah rapi seperti ini oke selanjutnya kita membuat daftar pustaka nya di bawah nah kalimat ini harusnya kalian ketik kalian rubah dengan makna yang sama tetapi dengan penggunaan kata yang berlainan ya seharusnya oke klik menu view dulu klik navigation pane untuk mempermudah kita pindah ke halaman yang dituju saya ingin pindah ke daftar pustaka klik nah akan pindah ke daftar pustaka oke ini kemana pun di klik nanti akan secara otomatis oke kita bikin daftar pustaka ke menu reference kemudian pilih bibliography dan reference oke sudah jadi ini adalah daftar pustaka nya kita tinggal merapikan saja yang perlu dirapikan seperti ini kata reference ini kita bisa hilangkan kita akan coba hilangkan reference nya kemudian do not show oke jadi seperti ini sudah jadi daftar pustaka nya secara otomatis ini kita bisa ganti ukuran dan jenis hurufnya seperti pada umumnya oke sudah selesai ini silahkan tinggal save saja itulah tutorial kita dalam video ini silahkan berikan komentar yang positif atau ada pertanyaan silahkan ketik saja di kolom komentar jangan lupa klik tombol like dan subscribe nya apabila kalian menyuka video ini silahkan share ke sosial media kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati penjana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pada teman